SSE nomor 17 tahun 2022 yang dikeluarkan Satkes Penanganan COVID-19 Nasional tidak hanya mengatur pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. SSE mulai berlaku 5 April tersebut menambah bandara dan pelabuhan laut yang menjadi gerbang masuk ke Indonesia bagi PPLN. Dalam SSE terbaru yang ditandatangkan di Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Suharyanto tersebut dinyatakan masa berlakunya mulai 5 April 2022. SSE mengatur penambahan bandara yang dibuka untuk penerbangan internasional. Terdapat 10 bandara yang bisa menerima PPLN yakni Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Juanda, Jawa Timur, Murarai, Bali, Hang Nadim, Kepulauan Riau, Raja Haji Fisabilah, Kepulauan Riau, Sam Ratulangi, Sulawesi Utara, Zainuddin Abdul Macid, Nusa Tenggara Barat, Kuwana Malu, Sumatera Utara, Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan, dan Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk pelabuhan laut terdapat 7 pelabuhan, yaitu Tanjung Benua Bali, Batam Kepulauan Riau, Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Pintan Kepulauan Riau, Nunukan Kalimantan Utara, Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau, dan Dumai Riau. PPLN juga bisa masuk melalui pos lintas batas negara di Aruk, Kalimantan Barat, Ntikong, Kalimantan Barat, dan Montain, Nusa Tenggara Timur. Di HDW Bali Pos, melaporkan.